Pesawat Ural Airlines berpenumpang 161 orang terpaksa melakukan pendaratan di ladang gandum di wilayah Novosibiris, Rusia pada selasa 12 September. Beruntungnya tidak ada penumpang maupun awak pesawat yang mengalami cedera serius. Daratan darurat ini disebut ajaib karena pesawat tetap utuh dan tidak ada kebanggaran. Berdasarkan laporan awal, insiden ini disebabkan oleh kerusakan hidrolik. Pesawat Airbus A320 itu terjatuhal dari Resor Tepi Laut Sochi ke Oms, sebuah kota besar di Seberia. Seluruh penumpang telah dievakuasi menggunakan perrosotan darurat. Berdasarkan kesaksian penumpang bernama Yuri, pesawat pendarat dengan sangat halus. Ia mengatakan di lokasi jatuhnya pesawat dipenuhi banyak danau dan rawa dangkal. Penumpang pun memuji kru karena tetap tenang dan menjaga semangat penumpang. Sementara itu beredar foto di saluran telegram memperlihatkan samping pesawat sedikit gosong. Sekelompok penumpang terlihat juga berdiri di kejauhan di foto lain. Gubernur wilayah Novosibiris dan Oms berjanji akan memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada penumpang termasuk tempat penampungan sementara dan transportasi. Otoritas penerbangan Rusia juga telah meluncurkan penyelidikan atas kejadian tersebut. Terima kasih. Terima kasih.